Kisah Kerajaan Maritim Pertama di Nusantara Samudera Pasai Kerajaan Samudera Pasai yang berdiri pada abad ke-13 adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Terletak di pantai utara Sumatera, Samudera Pasai dikenal sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Dalam cerita ini, kita akan menjelajahi perjalanan kerajaan ini dari awal pendiriannya hingga kejatuhannya. Awal mula berdirinya Samudera Pasai Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Sultan Malik Al-Saleh sebelumnya dikenal sebagai Marah Silu, seorang bangsawan dari Samudera. Setelah bertemu dengan seorang ulama dari Arab, ia memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Malik Al-Saleh. Ia kemudian mendirikan kerajaan Islam di Pasai yang dikenal sebagai Samudera Pasai. Kejayaan Awal dan Perkembangan Islam Di bawah pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, Samudera Pasai berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan Islam. Kerajaan ini memiliki pelabuhan yang ramai yang menjadi titik pertemuan pedagang dari berbagai negara termasuk Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Samudera Pasai juga menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara dengan banyak ulama dan cendekiawan yang datang dan menetap di sana. Malik Al-Saleh membangun masjid, masjid, dan madrasah untuk mendukung perkembangan agama dan pendidikan. Puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Malik Al-Zahir Setelah kematian Sultan Malik Al-Saleh, putranya Sultan Malik Al-Zahir naik takhta dan melanjutkan kejayaan Samudera Pasai. Di bawah pemerintahannya, Samudera Pasai mencapai puncak kejayaannya. Sultan Malik Al-Zahir memperluas wilayah kekuasaan kerajaan dan memperkuat hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Ia juga memperkuat angkatan laut Samudera Pasai yang memungkinkan kerajaan ini menguasai jalur perdagangan maritim di Selat Malaka. Kebudayaan dan Perdagangan di Samudera Pasai Samudera Pasai dikenal sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Pedagang dari berbagai negara datang ke Samudera Pasai untuk berdagang rempah-rempah, emas, sutera, dan barang-barang lainnya. Selain perdagangan, Samudera Pasai juga dikenal karena kemajuan budayanya. Sastra, seni, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat di kerajaan ini. Banyak karya sastra, termasuk hikayat Raja-Raja Pasai, ditulis pada masa ini. Samudera Pasai juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam dengan banyak madrasah yang didirikan untuk mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Hubungan internasional dan pengaruh luar Samudera Pasai memiliki hubungan yang kuat dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara dan dunia Islam. Kerajaan ini menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Hubungan ini tidak hanya memperkuat posisi ekonomi Samudera Pasai, tetapi juga menyebarkan pengaruh budaya dan agama Islam ke seluruh Nusantara. Samudera Pasai juga sering dikunjungi oleh para pelaut dan penjelajah asing yang mencatat kemegahan dan kejayaan kerajaan ini dalam catatan mereka. Setelah mencapai puncak kejayaannya, Samudera Pasai mulai menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Perebutan kekuasaan dan konflik internal melemahkan kerajaan. Selain itu, munculnya kerajaan-kerajaan baru di Nusantara, seperti Malaka, juga mengancam posisi Samudera Pasai sebagai pusat perdagangan utama. Pada abad ke-16, Samudera Pasai diserang oleh Kesultanan Aceh yang akhirnya menaklukkan dan mengintegrasikan Samudera Pasai ke dalam wilayahnya. Kejatuhan Samudera Pasai menandai berakhirnya kejayaan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Warisan Samudera Pasai Meskipun Samudera Pasai runtuh, warisannya tetap hidup. Pengaruh budaya dan agama yang ditinggalkan oleh kerajaan ini masih dapat dilihat dalam kebudayaan Aceh dan Nusantara secara keseluruhan. Banyak situs sejarah dan peninggalan arkeologi dari masa Samudera Pasai masih dapat ditemukan di Aceh, termasuk makam Sultan Malik Al-Saleh dan Masjid-Masjid Tua. Samudera Pasai juga dikenang sebagai pionir penyebaran Islam di Nusantara yang berperan penting dalam membentuk identitas dan warisan budaya Indonesia. Kerajaan Samudera Pasai adalah salah satu kerajaan paling penting dalam sejarah Nusantara. Dari awal pendiriannya oleh Sultan Malik Al-Saleh, kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Malik Al-Zahir, hingga kejatuhannya Samudera Pasai meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dan budaya Nusantara. Melalui cerita ini, kita dapat memahami pentingnya Samudera Pasai dalam membentuk identitas dan warisan budaya Indonesia. Terima kasih telah menonton!